Halo, selamat datang kembali di channel gue. Hari ini sesuai judulnya ya, gue akan melanjutkan kisah per top 5-an kita. Jadi hari ini gue mau bikin top 5 nude lipsticks. Jadi produk, eh, apa? Eh, what? Jadi lipstick nude warna apa aja yang paling gue suka sejauh ini? Sebenernya ada banyak banget ya, gue udah pusing banget dari kemarin nih milihin produknya. Karena cuma boleh milih 5, bagaimana ini Doraemon? Tapi akhirnya setelah pergolakan batin yang cukup lama ya, akhirnya kita sampai juga di perhelatan akbar ini. Tapi jangan salah paham ya, ini bukanlah liquid lipstick. Ini beneran lipstick dalam bentuk klasik yang diputar biasa. Karena entah kenapa dari dulu sampai sekarang, gue tuh emang gak pernah 100% anak liquid lipstick banget. Gue tuh emang selalu, kalau suruh milih dari kapanpun, gue akan selalu milih lipstick yang klasik. Karena menurut gue itu kayak lebih nyaman dipakenya. And I don't really need my lipstick to stay on all day. Kayak jarang banget gue membutuhkan lipstick gue seharian, kagak kemana-mana gitu. Because, I don't know if it's weird, it might be weird for some people ya, tapi gue tuh suka banget touch up lipstick. Gue seneng aja gitu, kalau abis makan atau apa, terus gue touch up lipsticknya, dan gue bisa ganti warna sesuka hati. Maksudnya, kalau abis makan, abis itu gue mau ganti yang agak gelap atau apa, tuh bisa. Gue gak harus ngelapus apa-apa gitu loh. So, these are my top 5 nude lipsticks. Terus taruh intro. Kalau youtuber yang baik dan bener kan, biasanya ada intronya, ada setting-setting, eh apa sih, ada editan-editan yang cakepnya gitu. Nganuh, parah banget nih, Suhailah. Kagak bermutu buat dari dulu. Tapi harap dimaklumi aja ya, gue emang paling males yang aneh-aneh. Jadi, intronya secara verbal aja gitu. Lo bayangin aja, ini masalah imajinasi. Baiklah, gue udah terlalu kebanyakan ngoceh, jadi kita langsung saja. Yang pertama adalah, eh bentar, intinya ini ada 5 lipstick. Bentarnya jangan emosi ya, gue dari tadi kagak mulai-mulai. 5 lipstick, dan ternyata ya, setelah gue kumpulkan, hampir semuanya produknya sangat terjangkau. Itu berita baik sekali, bukan? Baiklah, yang pertama. Yang pertama nih, adalah dari Maybelline. Maybelline tuh banyak banget ya lipsticknya, parah banget gue sampe pusing. Harganya juga masih sangat masuk akal untuk kualitas yang tidak masuk akal. Menurut gue, kualitasnya bagus banget. Terutama lipstick yang serinya yang kayak gini-gini nih, bentukannya gue kagak tau. Ini aja ada berapa macem gitu kan. Ada yang matte, ada yang glossy, dan ada yang metallic, ada yang apa lagi. Tapi dari semuanya, yang paling gue suka adalah yang ini, ini nomor 656, namanya Clay Crush. Dan ini yang serinya matte. Warnanya, warnanya, para baca kebat asli. Gue tuh emang agak condong ke nude yang lebih ke peach gitu, daripada pink. Nggak gitu banyak yang pinknya. Dulu gue suka banget yang agak pink, mau agak ungu gitu, cuma makin ke sini, gue lebih suka yang lebih ke coklat atau peach orange gitu. Jadi itu Maybelline yang pertama. Terus yang kedua adalah, masih saudaranya, masih dari company yang sama, dari L'Oreal. Ini Color Rich Matte, nomor 248, namanya Flatter Me Nude. Ini, juga cantik gila. Gue tuh tiap pakai ini di Youtube, kalian pasti, kalian pasti banyak banget yang nanya, tapi adik-adik, cucu-cucuku, inilah yang gue pakai. Yang murah-murah aja, Beb. Ini kayaknya harganya, masih agak di atas Maybelline sedikit ya, tapi, kualitasnya nggak gitu beda jauh menurut gue. Warnanya sebenernya juga agak mirip, cuma ini lebih terang, lebih pucat gitu, dan agak lebih orange. Yang Maybelline-nya masih agak ada coklatnya sedikit, tapi ini kayak lebih orange gitu kan. Jadi tiap gue pakai ini tuh, emang agak pucat jatohnya, and if you know me, that is exactly what I like. Gue suka banget lipstick yang nude pucat gitu, dan ini tuh dua-duanya matte, tapi sangat-sangat nyaman dipakainya. It's a very comfortable matte, bukan yang bikin kering, dan bibir lo nggak berasa kayak di vakum atau apa, dan dia akan hilang kalau lo makan. Jadi lipstick biasa aja gitu. Tapi semuanya warnanya nutup, karena seperti yang sering gue bilang, bibir gue pinggirnya hitam, jadi gue suka lipstick yang beneran bisa menutupi seluruh warna bibir gue, bukan yang tipis-tipis gitu. Lalu gue punya, bentar gatel, ini produk lokal, ini dari makeover kecintaan gue, yang Color Stick Matte Crayon, warnanya namanya Sky, if that's how you pronounce it, I'm not sure. Nomor 105, ini seinget gue agak lebih pucat lagi, cuma, apa ya, kayak lebih mentereng gitu orangenya, tapi agak coklat juga, bingung nggak loh. Jadi ini masih di dalam color range yang sama, menurut gue, cuma dia lebih terang lah warnanya, in my opinion. Ini juga sering banget gue pake buat video, dan banyak banget juga yang nanyain. Pokoknya, yang hampir selalu gue pake buat tiap video adalah dua ini sih, si Makeover sama si L'Oreal-nya, karena gue lagi tergila-gila banget sama mereka. Lanjut, kita punya, masih sangat terjangkau, ini dari Revlon nih yang, Super Lustrous Lipstick Cream No. 125, namanya Nude Velvet. Sebenarnya ya, Revlon ini nilai sentimentalnya sangat tinggi buat gue. Dulu gue udah pernah bilang juga, ini jaman gue kagak punya duit, dan lagi suka-sukanya sama makeup, gue sampe nabung lama banget beli lipstick satu ini ya. Padahal jaman itu harganya Rp35.000, dan sekarang udah naik, gue yakin banget, but I still, gue nggak tau, gue tiap ngomongin dia, gue kayak mau nangis tau, nggak, sampah banget asli. Pokoknya nilai-nilai sentimentalnya sangat tinggi buat gue, dan gue emang suka banget warnanya. Ini yang nomor 125, warnanya Nude Velvet, gue udah bilang ya, tuh kan gue sampe udah nggak bener gitu pikirannya. Warnanya cantik sekali, cantik sekali. Dia nggak senutup yang lainnya, but it still covers my lips pretty well. Dia nggak matte juga, hasilnya agak creamy gitu, cuma nggak terlalu glossy sampai ganggu, masih sangat-sangat nyaman juga dipakenya. Menurut gue sih ini lipstick yang bagus banget, kalau untuk pemula, maksudnya lo baru mau beli lipstick atau apa, karena harganya super terjangkau, dan kayak, apa namanya, pilihan warnanya banyak banget ya, Revlon tuh banyak banget. Gue inget banget, pas gue pertama kali mau milih tuh, gue kayak, aduh-aduh yang mana, karena banyak banget yang gue suka. Karena lipsticknya creamy gitu, dia cepet banget ilang sebenernya, tapi gue sama sekali tidak keberatan, karena ya tinggal di touch up lagi aja. Dan karena dia nggak setebel yang lain, dia tuh kayak buat ditiban lagi tuh enak banget, nggak berasa tebel sama sekali, kayak ini tinggal gue tiba-tiba aja juga nggak kenapa-napa gitu. Jadi begitulah adik-adik, dari dulu sampai sekarang gue masih cinta banget sama dia, selain karena produknya memang bagus ya, tapi ini sudah menyangkut masalah hati gitu. Lipstick ini menyadarkan gue akan pentingnya bersyukur gitu. Nah, lipstick yang terakhir adalah satu-satunya yang high-end, jadi harganya agak bikin emosi gitu, tapi ini bagus banget, dan sebenernya pertamanya gue sangat tertarik sama packagingnya, tapi ternyata produknya juga luar biasa, jadi gue makin-makin memuja dia. Ini dari Hourglass, siang. Gue lupa namanya apa, panjang gitu, ntar gue tulis semuanya di bawah ya. Tapi warnanya namanya I Want. Dia cantik parah nggak sih? Kayak gue udah nggak ngerti sih, ini beneran packaging lipstick paling bagus yang pernah gue punya. Dan warnanya juga nggak kalah cakep. Jadi dia kayak super opaque gitu, super nutup warnanya, tapi hasilnya creamy, jadi nyaman gila dipakenya. Dan bibir lo kelihatan basah, sehat, dan bercahaya gitu. Dia sebenernya menjurus ke peach agak coklat juga, cuma kalau gue pake jatohnya masih ke pucet, makanya gue suka banget. Dan ini tuh bisa lo refill, jadi beli isinya aja, yang hitamnya aja, tapi yang emasnya ini tetep, jadi gue nggak usah beli-beli lagi biar nggak terlalu mahal. Udah gitu nggak makan tempat sama sekali kan, karena dia super slim gitu, jadi buat yang suka pake tas-tas kecil gitu, you're gonna love this, karena dia kayak bisa diselipin di mana-mana. Dijadikan tusuk rambut juga bisa, buat yang suka dicepol gitu ya, ini bisa dipake buat macem-macem lho. Sebenernya masih banyak sekali lipstick nude yang gue suka, cuma kalau suruh milih lima doang ya itu. Sebenernya tadi gue mau masukin Wet n Wild yang Bare It All, cuma gue kagak nemu lipsticknya di mana, tapi itu juga bagus banget kok, itu akan gue masukin nomor 6 deh nomor 6. Karena gue nggak suka packagingnya sebenernya, packagingnya tuh kayak sangat aneh, jadi tiap lo buka tutup suka kecongkel gitu lipsticknya, gue kesel banget. Warnanya bagus, teksturnya bagus, cuma packagingnya membuat aku emosi. Jadi Wet n Wild, kalau kamu ganti packagingnya, kamu akan masuk ke top 5 ceh. Kata dia peduli amat. But that is it, semoga membantu selamat berburu lipstick nude ya adik-adik. Thank you so so much for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye!